Pemirsa memasuki masa arus balik 2024, kepadatan volume kendaraan mulai terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Pia kepolisian pun memperlakukan sistem kontraflow satu lajur dari km 70 hingga km 47 pada pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Kita lihat pantauan udara, pemirsa kemacetan volume kendaraan tampak mengular dari km 68 hingga km 47. PT Jasa Marga mencatat per pukul 00.36 waktu Indonesia Barat, lebih dari 42.000 kendaraan melintas dari arah Transjawa menuju Jabodetabek. Pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian terlihat mencabut sistem kontraflow karena kepadatan kendaraan sudah mulai terurai. Namun, kemacetan masih tampak terjadi di km 62, sejumlah kendaraan satu persatu mengantre memasuki res area. Hingga kini pihak kepolisian dan PT Jasa Marga masih terus melakukan pemantauan. Apabila kembali terjadi kepadatan, sistem kontraflow akan kembali dibuka secara situasional.